Hai ini Ustadz kita namanya Haji Nuryanto SAGMS Assalamualaikum apa kabar Waalaikumsalam puasanya lancar Alhamdulillah ini terkait ini Ustadz ini hari ke-19 Ramadan ini banyak kami yang ada akan buka bersama ini Ustadz ini banyak ajak aja Ustadz tapi saya nak suruh tangkis semua itu bagaimana itu mau tangkis tapi yang penting bernilai sedekah Ustadz bagaimana itu sesuai dengan tema kita nih Ustadz keutamaan bersedekah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersuha di tempat yang berbahagia ini di studio TVRI dengan tema kita pada hari ini adalah sedekah keutamaan sedekah nah Islam itu pemirsa Mas Waib itu adalah agama yang rahmatan lil'alamin agama yang tidak hanya membawa demensi-demensi teologis tapi Islam itu adalah agama yang melingkupi seluruh aspek kehidupan termasuk bagaimana Islam itu mengajarkan bagaimana kita ini membangun hubungan kemanusiaan jadi hablu minallah kita bagus hablu minanas juga kita bagus nah sedekah ini adalah merupakan instrumen kita untuk dalam rangka membangun kepakaan sosial kita nah karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberikan perumpamaan Mbak Fira bahwa orang yang menapkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji ya sebutir biji itu bisa menumbuhkan tujuh tangkai dan tiap-tiap tangkai itu Mas Waib itu bisa menumbuhkan seratus biji jadi kurang lebih 700 biji Allah akan memberikan balasan kepada orang yang menapkahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran Wallahu yudhaifu lima yasa Allah memberikan balasan yang luar biasa yang tidak kita sangka-sangka bahkan Allah memberikan penekanan Wallahu wa si'un alim bahwa kekuasaan karena Allah itu sangat luas dan Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan termasuk niat kita untuk bersedekah karena banyak orang yang bersedekah kemudian banyak kita orang yang disedekahi ini yang tidak diajarkan oleh agama kita karena itu kalau kita bersedekah ya Mbak Fira jangan iringi sedekah kita infak kita itu dengan ucapan kata-kata yang menyakiti si penerima Iya misalnya orang-orang bilang wih bagus pakainya saya jangan kasih Tuhan bisa beli baju seperti itu stasdik ya seperti itu stasdik ya seperti itu stasdik ya jadi memang kita itu dalam bersedekah dituntut keikhlasan keikhlasan ya karena bersedekah itu bukan hanya dimensi materi yang kita bisa disedekahkan tapi juga dimensi-dimensi materi berbeda kalau kita berimpak Mbak Fira kalau berimpak itu biasanya konotasinya adalah wujudnya materi tapi kalau sedekah wujudnya bisa juga in materi misalnya Mbak Fira Pak Mbak Swaid ini memberikan apa senyuman kepada orang lain itu adalah merupakan sedekah tuh Kak Suem banyak senyum nanti kalau keluar kayaknya pokoknya senyum terus tas pokoknya siapapun yang saya temui senyum kan itu semua senyum Kak Suem tapi tidak boleh juga senyum terus nanti nanti-nanti orang tidak waras tuh ya betul jadi ini terkait tadi ini Habluminanas salah satu untuk mempererat Habluminanas yaitu traktir tadi ya teman-teman saya yang di luar sana ya ayo seru-seru Kak Suem abis ini juga jadi traktir Kak Suem ini termasuk ini termasuk infak kah atau sedekah yang misalnya saya traktir temanku ya seperti itu jadi begini tadi sudah saya sampaikan bahwa infak itu kaitannya dengan bagaimana kita membelanjakan harta dengan benar kalau sedekah itu dari asal katanya dari kata sedekah artinya apa kita benar artinya kita mencari harta itu harus secara benar supaya apa yang kita sedekahkan itu bernilai mampak dalam kehidupan kita apalagi ini teman-teman orang puasa semua weh Subhanallah apalagi ini Mas Waib pura-pura puasa ya tapi pahalanya tetap pahala memberi makan orang puasa Insya Allah Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa ketika kita meninggalan si anak itu Adam itu salah satu gengaran yang Insya Allah tidak akan pernah putus itu adalah sodakatun jariah jadi izah mata ibnu Adam yaitu salah satunya adalah sedekah jariah jadi kalau kita meninggal nanti ganjaran kita masih terus mengalir dengan jalan bersedekah dan salah satu keutamaan bersedekah itu adalah bagaimana kita dalam kehidupan ini memiliki umur yang panjang karena Rasulullah SAW pernah bersabda kalau kita ingin memiliki umur yang panjang Insya Allah berbanyaklah bersedekah salah satunya adalah bagaimana kita memberikan sedekah itu dengan ikhlas jangan kita memberikan sedekah lalu kita tadi saya sampaikan memberikan sedekah tapi kemudian kita menyakiti orang lain Allah SWT memberikan perempamaan orang yang bersedekah lalu kemudian menyakiti orang lain itu Allah memberikan perempamaan seperti batu licin batu licin itu diatasnya ada debu ketika turun hujan ya maka debu itu akan sirna akan hilang begitulah amal ibadah kita kalau kita tidak niatkan dengan ikhlas maka Allah memberikan perumpamaan sedekah kita itu ibarat batu licin yang diatasnya ada debu lalu kemudian ada hujan lebat hujan lebat itu menghilangkan semua jejaknya debu yang menempel di batu licin termasuk juga sedekah atau pemberian yang diiringi dengan ria seperti itu misal Ustadz kalau bersedekah terus nanti di foto terus diupload Alhamdulillah sudah sedekah di hili sedekah ratusan sasemen ke masjid iya kebetulan pasang status kemarin jadi itu bagaimana Ustadz itu hilang amalku tapi niatku sebenarnya Ustadz semoga inspirasi itu teman-temanku yang tajir-tajir supaya itu juga menyumbang coba Ustadz gimana tuh Ustadz jadi ada hadis nabi segala sesuatu itu berdasarkan kepada niatnya jadi motifnya apa Mas Suaib jadi kalau kita bersedekah untuk menginspirasi orang lain supaya orang lain juga ikut ya Insyaallah itu bernilai ibadah tapi kalau niat kita ya motif kita ya untuk bersedekah karena ingin di ketahui orang lain ingin pamer ingin ria itu kemudian Allah memberikan penggabaran seperti tadi itu amal ibadah kita tidak akan ada gunanya sebab kita memberi ibadah itu tidak hanya dituntut kita apa namanya menjadi orang yang bertakwa tapi kita dituntut juga menjadi orang-orang yang molisin orang-orang yang ikhlas dalam kehidupan ini jadi ada kata-kata bijak kalau kita memberi tangan kanan memberi ya tangan kiri tidak mengetahui jadi para ulama itu kalau dia bersedekah ya itu bagaimana ya sembunyi-sembunyi gitu tidak ingin dilihat oleh orang lain karena ini akan biasa Mas Suaib itu akan mengurangi amal ibadah kita kalau kita misalnya bersedekah lalu kemudian sedekah kita itu ingin pamer dan sebagainya tapi berpulang tadi itu kepada motif dan niat kita untuk bersedekah ya tapi sembunyi-sembunyi setidaknya orang dikasih sedekah itu tahu jangan sampai nak kira paket nak kira paket bom Ustaz itu tiba-tiba ada menjaga panggung yang kedus tiba-tiba ada di depan rumah langsung telepon siapa ini bom ini mungkin baik seperti itu jadi itu tergantung sama niat kita ya 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 apalagi ini khusus di bulan Ramadan Ustaz keutamaan bersedekah khusus di bulan Ramadan itu bagaimana ganjaran pahalanya Ustaz ya apalagi ini bulan Ramadan yang bulan yang penuh keberkahan Allah melipatkan dan setiap amal ibadah kita karena itu sedekah itu kalau kita lakukan di bulan suci Ramadan itu tentu berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya karena itu kalau kita mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan maka umat itu menginginkan supaya selama setahun bulan suci Ramadan semua karena semua amal ibadah kita itu dilibatkan kalau kita sedekah di bulan Ramadan ini kita perbanyak ya kita perbaiki niat kita motivasi dalam diri mudah-mudahan dengan itu membuat kita takar Tuh Kak Suep berarti kalau traktir teman-teman di bulan Ramadan lebih bagus ya Ustadz ya Tuh Tira mau nih Kak Suep di traktir ya Insya Allah ya tapi jangan traktir sampai Bang Karu ya ke luar bulan Ramadan itu dalam keadaan fitrah betul-betul kantong kantong kantongnya itu fitrah betul kosong ya itu yang dihindarnya baik Pemirsa kita akan bahas kembali tentang keutamaan sedekah setelah yang satu ini tetap di Ngobras Ngobrol Asik Ramadan Tukul Asik Ramadan Nah untuk teman-teman netizen yang ada di rumah yang mau bertanya boleh ke Instagram di at Ngobras TVRI Sulbar Nah sudah ada dua pertanyaan nih Pak Ustadz Nah yang pertama ada dari Ed Putri Rezekina 13 Ustadz ada yang bilang bahwa hanya dengan tersenyum saja itu termasuk sedekah Apakah betul Ustadz Apakah hadis yang kuat dalam pernyataan ini Apakah ada hadis kuat Ustadz dalam pernyataan ini Baik jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil'alamin Jadi di dalam Islam itu tidak hanya sekedar akidah Tidak hanya syariat tapi juga ada ahlak Memberikan senyuman kepada orang lain itu bukan kewajiban Masu'aib Tapi itu adalah bentuk ahlak kita Dan memberikan senyuman kepada saudara kita itu adalah bentuk daripada sedekah Jadi kalau kita tidak mampu secara materi memberikan sedekah Ya kita lebih banyak memberikan senyuman kepada orang lain Sebab dalam kehidupan ini kita tidak hanya bersentuhan dengan persoalan syariat saja Banyak kewajiban ya tapi juga kita bersentuhan dengan persoalan-persoalan ahlak Nah salah satunya itu adalah bagaimana kita membangun hubungan harmoni dengan sesama Berbuat baik kepada sesama Apalagi yang kalau kita memberikan senyuman kepada orang lain itu adalah merupakan salah satu bentuk ahlak Dan salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW itu diutus adalah Memperbaiki ahlak yang mulia Jadi betapapun banyaknya ibadah kita kepada Tuhan Kalau kita ahlak kita tidak baik kepada sesama itu juga tidak diharapkan oleh agama kita Karena agama ini menginginkan supaya kita ini memiliki dua demensi Demensi individu kita soleh kepada Tuhan Tapi juga kita harus memiliki kesalahan sosial kepada sesama Iya tapi tadi yang bertanya Seperti Putri 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 juga kondisikan yang senyum dari Pak Eh jangan sampai senyumnya terus menerus kepada laki-laki laki-lakinya jadi bapak Seperti itu ya kondisikan aja Baik Selanjutnya Ketanyaan kedua nih Ustadz Dari F. Pratiwi W. Wa Beauty Ustadz saya juga pernah membaca satu artikel Bahwa mendirikan shalat duha meskipun hanya dua rakaat itu juga termasuk sedekah Apakah betul Ustadz? Oh iya saya sering dengar tuh Ustadz Kita memang kalau di dalam pikir ibadah itu ya Ada beberapa apa namanya keutamaan atau fadilah kita dalam beribadah Nah salah satunya kalau kita mau perbanyak rezeki ya Perbanyaklah shalat duha itu ya Ya kalau kita ingin ya Mau kita bersedekah tidak mempunyai materi ya Dengan ibadah itu insya Allah kita akan memperoleh pahala sama dengan kita bersedekah Ya itu berkaitan dengan fadilah tul amal itu Jadi begitu Mbak Firas ya Jadi termasuk juga kebaikan-kebaikan Misalnya saya pernah juga dengar dalil bahwa Menyingkirkan batu di jalan juga itu termasuk sedekah Ustadz ya Jadi saya mau katanya perbuatan yang baik itu merupakan sedekah Ya karena Quran mengatakan in ahsan ahsantum li ampusikum Perbuatan baik pada dirimu itu Itu sesungguhnya kembali juga kepada diri anda Jadi wain asa'tum falaha Tapi kalau kamu berbuat jahat itu juga akan berbalik kepada diri kita Jadi kalau kita ingin dalam kehidupan ini Apa namanya menyebarkan kebaikan-kebaikan Maka salah satu jalan dan instrumen kita untuk sampai ke sana adalah dengan cara bersedekah itu Salah satunya tadi yang Mas Suaib sebutkan Ya kalau kita tidak mampu secara materi yang menyingkirkan duri dari jalannya Itu adalah merupakan bentuk daripada sedekah Baik Ustadz Keutamaan sedekah Ustadz ini Fira mau nanya juga nih Ustadz Kira-kira kalau kita mau bersedekah itu kira-kira Siapa sih Ustadz yang harus diutamakan untuk disedekahkan Ya di dalam surat taubah itu kan sudah ada jelas Allah mengatakan Walmasyakin Walamilina alaiha Wafirqobi Walgarimina Wafissabilillah Ibn Usabil Jadi ada sembilan asnaf Mas Suaib Mbak Fira ya Jadi kalau kita mau sedekah itu sesungguhnya Allah sudah menentukan disitu Prioritas utamanya Orang yang fakir Fakir ya Fakir itu yang memang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya Itu dibawahnya orang garis kemiskinan kalau orang fakir Jadi ini masukan juga untuk netizen Jangan cari orang fakir dengan mencari dalam status Karena pasti orang fakir tidak punya hape untuk melihat sosial media Fakir di sini Iya otomatis cari yang dipendalaman Betul Jadi turun langsung gitu ya Kemudian golongan selanjutnya Jadi selain fakir Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa salah satu yang bisa diberikan itu adalah orang-orang yang miskin Ya orang miskin Kemudian Amilina Aleyha Mereka yang mengelola sedekah itu Berhak untuk menerima sedekah Bagian daripada pengelolaan sedekah itu Termasuk yang kayak badan Amil Zakat seperti itu Itu berhak mendapatkan juga sedekah Karena sudah ditentukan di dalam Al-Quran ada 8 asnaf yang bisa menerima sedekah Salah satunya tadi Fakir, miskin, Amilina Aleyha Terus kemudian Walmu'alafatukulubu'um Jadi orang yang dibujuk hatinya untuk membeluk agama Islam Yang baru masuk Islam itu supaya mereka Tenang hatinya, tenteram hatinya Karena biasanya Orang yang baru membeluk agama Islam itu ingin melihat bagaimana ajaran Islam sesungguhnya Dan termasuk bagaimana kerendahan hati umat Islam seperti itu Jadi ingin melihat bahwa Islam itu ternyata bukan hanya persoalan ubudiyah semata Tapi persoalan-persoalan sosial juga Apa namanya Dilihat secara menyeluruh Sehingga kemudian orang-orang yang dibujuk hatinya ini merasa tenang Bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang luar biasa Tidak hanya membangun kepekaan individu Tapi juga membangun kepekaan sosial Baik, Ustadz kira-kira nih Ustadz Kalau seandainya seorang yang tadi fakir miskin itu kan Ustadz ya Kalau dia seandainya sampai di usianya menjelang dia meninggal Dia tidak bisa bersedekah Kira-kira itu dia berdosakah atau bagaimana Ustadz? Jadi sedekah itu adalah merupakan amalan sunnah ya Sedekah merupakan amalan sunnah Tapi juga ada sedekah di dalam Al-Quran itu juga dimaknai dengan sakat sebuah kewajiban Seperti dalam surat taubah itu Ya disitu diartikan sebagai sakat Ambilah harta ya Sebagai pembersih dan sebagai penyuci di dalam harta kita Jadi kalau dalam kehidupan ini kita tidak sanggup Ya beri sedekah Ya beri sedekah secara materi ya tadi Kita memberikan senyuman kepada orang lain Berbuat baik kepada orang lain Bahkan perkataan yang baik Ya perkataan yang baik Lalu kemudian memberikan maaf kepada orang lain Itu jauh lebih baik daripada kita memberikan sedekah Tapi menyakiti orang lain Jadi walaupun kita pakir Jangan pesimis Bahwa sedekah itu bukan hanya sekedar wujud materi Tapi juga ada wujud in materi Jadi dengan perlaku kita yang baik Dengan memberikan ucapan dan perkataan yang lemah lembut Itu perkataan yang baik Insyaallah itu adalah bernilai ibadah di jasih Allah Jadi intinya tidak harus nunggu kaya untuk bersedekah Ya Bagaimanapun kondisi kita itu bersedekah banyak jalannya Ya bahkan Mas Waib dalam Al-Quran dikatakan Alladina yunfikuna awal yunfikuna fisyarai wadarai Jadi orang-orang yang menapkahkan hartanya itu Di waktu lapang dan di waktu sempit Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu Memerintahkan kita untuk menapkahkan hartanya itu Bukan hanya sekedar nanti kita menunggu kaya tidak Ya Nanti kita menunggu punya banyak uang baru kita bersedekah Tapi kapanpun bisa kita Lakukan apa yang disebut dengan sedekah Dan kita berimpang kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Saya juga pernah mendapat ujangan cerama bahwa Orang yang paling prioritas untuk diberikan sedekah itu adalah Keluarga kemudian orang terdekat Kenapa orang terdekat kalau misalnya kita punya masalah Pasti orang terdekat yang membantu Bukan orang lain Jadi itu bagaimana itu? Betul atau tidak? Jadi begini Jadi dalam kehidupan ini Tetangga kita, saudara kita itu adalah Itulah yang paling pertama kali menolong kita ketika kita kesusahan Jadi kalau kita bersedekah lebih bagus Orang yang lebih dekat dengan kita Karena kenapa? Kalau kita kesusahan, kalau kita sakit Bukan orang lain yang akan menolong kita Ya Jadi Anjuran agama kalau kita bersedekah Lebih baik kepada yang lebih dekat dengan kita Yang kita tahu kesehariannya Supaya Perbuatan baik kita itu Insya Allah akan berimplikasi juga kepada diri kita Jadi Ada himbauan dari beberapa para alim ulama Bahwa kalau kita mengeluarkan zakat Ya menunaikan ibadah zakat itu Tidak perlu lagi keluar Keluar daerah di mana kita mencari rezeki gitu Jadi kalau kita Di mana kita mencari rezeki disitulah Kita menunaikan ibadah zakat Supaya zakat itu betul-betul kena dengan sasarannya Dan kemudian bisa membangun harmoni dengan sekeliling kita Karena begini Mbak Fira Karena Dalam kehidupan ini Saudara kita adalah tetangga kita Ya Karena Bukan Saudara kita yang jauh Kalau kita sakit tadi saya umpamakan bahwa Kalau kita sakit Atau meninggal Yang pertama kali datang itu bukan saudara kita yang jauh Tetangga-tetangga kita yang jauh Kalau sakit ingat tetangganya Alhamdulillah saya sejahterakan semua orang di sekitar-sekitarku ya Oh berarti Fira mau jadi tetangganya Kak Suep? Kaya pikana Sejauh ini saya yang disantuni oleh tetangga-tetangga saya Alhamdulillah terima kasih tetangga-tetanggaku ya Baik Nah selanjutnya Ustaz Ini saya pernah membaca ini saya kebetulan catat ini Obati penyakitmu dengan sedekah Jagalah hartamu dengan zakat Dan tolak musibah dengan doa Ini salah satu keutamaan bersedekah adalah Mengubati penyakit Ini betul Ustaz? Betul Karena Rasulullah SAW pernah bersabda Bahwa kalau kita ini ditimpa musibah penyakit Bencana alam dan lain sebagainya Salah satunya adalah bagaimana kita Memperbanyak sedekah Karena dengan sedekah itu adalah merupakan instrumen Bagaimana kita menolak balap yang terjadi pada diri kita Hati juga terobati kemudian Tentunya itu balasannya adalah Misalnya orang yang punya penyakit kronis Itu dianjurkan untuk bersedekah Baik itu salah satu manfaat dari bersedekah Jadi sedekah boleh jadikan ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit kita Insyaallah Baik Pemerintah kita akan kembali setelah jeda iklim yang satu ini Tetap di Ngobras Ngobrol asik Terima kasih Terima kasih Terima kasih